Intro Pulang petani dan pekerja sawit di Kabupaten Solok Stata menggelar aksi demo di pengendalian negeri Kota Baru. Aksi ini terkait dengan ditangkapnya 8 pekerja sawit yang diduga melakukan aksi pencurian di perkebunan milik Koperasi Bima 1. Saat berlangsung aksi demo, di ruangan sidang juga digelar sidang tuntutan kepada 8 pekerja sawit tersebut. 8 pekerja tersebut berinsial JM, HM, AJ, GD, RH, dan AR yang kesemuanya merupakan warga abai yang bekerja di Koperasi Bima 1. Kasus ini merupakan buntut dari konflik ke pengurusan KUDI Bima 1, Biung RCS, pengurus sah sesuai putusah Mahkamah Agung. Dengan pengurus baru ASWI CS, pengurus yang ditunjuk berdasarkan SK Sekda Solok Selatan sejak akhir 2015 silam. Rekan-rekan pekerja yang mengelar aksi demo menuntut agar 8 rekan mereka dibebaskan karena mereka hanya sebagai pekerja dan tidak mengerti dengan konflik yang terjadi. Saya ke pengurusan itu tidak tahu menahu, petani yang 8 orang itu tidak tahu menahu masalah kericuhan antara pengurus dualisme ini tidak tahu menahu tentang alasannya. Jadi harapan saya ke pengurusan itu dibebaskan karena tidak berlandasan dengan hukum perasaan kalau penilaian saya. Karena orang ini bukan maling. Karena di dalam anggota yang 8 orang itu adalah 2 orang asli anggota KUDI Bima 1. Pihak pengaduan tentang pengurusan lama? Pihak kepolisian. Pihak kepolisian, Mbak. Kasusnya adalah terjadinya salah tafsir terhadap isi putusan Mahkamah Agung tentang kepengurusan Kooperasi Bima yang sah. Karena di satu sisi pengurus yang lama mengatakan bahwa yang sah adalah pengurus yang lama dengan Bapak Buyung R. ketuanya. Sedangkan pengurus yang baru mengatakan yang sah adalah pengurus yang baru dengan ketuanya Bapak Alswis dan seritaris Bapak Jamalus. Tapi ini entah dari mana ceritanya, entah siapa memberi informasi, ya terjadilah salah tangkap. Akhirnya tertangkaplah 8 orang. Akhirnya yang 8 orang ini memberi kuasa kepada kami untuk membuat pengurusan permohonan penangguhan, pengalihan ke Poles Salat Selatan. Sampai hari ini, pihak kepolisian tidak bersedia untuk mengeluarkan dari tahanan.